Jabatan hakim didudukan sebagai jabatan yang mulia, sehingga seorang hakim diibaratkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang berhak untuk memutus perkara dan menentukan nasib seseorang atau suatu kaum. Kalian tau gak kalau hakim punya julukan wakil Tuhan di muka bumi? Bahkan, saking terhormati profesi hakim ini, kamu pasti sering denger panggilan yang disematkan kepada hakim sewaktu di pengadilan oleh jaksa, saksi, atau pengacara akan memanggil hakim dengan sebutan yang mulia. Sebenarnya, praktik ini tidak terlepas dari doktrin dalam aliran filsafat hukum alam yang semula menganggap bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sehingga, manusia hanya mengemban sedikit bagian kedaulatan yang dimiliki Tuhan. Dahulu, kekuasaan menjalankan eksekusi program seperti presiden atau membentuk peraturan seperti legislatif, dan bahkan kekuasaan mengadili seperti hakim berada di satu tangan, yaitu raja. Sehingga, muncul anggapan bahwa raja merupakan titisan dari anak Tuhan. Namun belakangan, doktrin ini tergantikan seiring dengan banyaknya revolusi di berbagai negara, seperti Inggris salah satunya, yang kemudian dalam sejarahnya memisahkan kekuasaan raja dan membagi kedaulatan raja dan masyarakat melalui parlemen. Itulah mengapa Inggris hingga saat ini dijuluki sebagai Mother of Parliament. I have known few greater honors than the opportunity to address the Mother of Parliament. Begitu juga di Amerika Serikat, yang pada awal pembentukan negaranya memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman, yang membentuk skema yang saling mengawasi dan mengimbangi. Walaupun berbagai kekuasaan tersebut telah dipisahkan, namun masing-masing cabang baik eksekutif dan legislatif kini melegitimasi bahwa mereka saat ini menjalankan kedaulatan rakyat dan bukan lagi kedaulatan Tuhan. Memang bisa dipahami sih, argumentasi ini karena baik Presiden maupun DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Berbeda dengan kekuasaan kehakiman yang sampai saat ini mempertahankan doktrin bahwa kedaulatan yang dimiliki dalam menyelenggarakan peradilan bersumber dari Tuhan. Sehingga berbagai putusan dalam mengadili berbagai perkara di samping harus didasari pada peraturan perundang-undangan, juga wajib disinari oleh pancaran hukum ilahi. Bahwa sesungguhnya yang membuat peraturan perundang-undangan itu menjadi adil adalah ketika menyerahkannya kepada hukum yang berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, sisa-sisa dari aliran hukum alam tersebut masih menempel pada lembaga peradilan. Itulah mengapa dalam setiap putusan yang dikeluarkan di peradilan, hakim selalu mengawali dengan verasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha asa. Well, kalau kayak gitu, apakah kalian semua akan tertarik untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi? Terima kasih telah menonton!